Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular Member of Unboxing Balik lagi dengan saya, Fahmi, disini Ya, di video kali ini nih, saya akan memberitahu kalian tentang daftar HP turun harga ya di bulan September di tahun 2024 Jadi jika kalian yang ingin membeli HP nih, yang udah HP turun harga Kalian bisa tonton video ini sampai akhir Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa untuk follow dulu Instagram kita di Official Complete Cellular Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar kalian ada ketinggalan info seputar gadget-gadget terbaru di channel Official Complete Cellular Oke, langsung ke dalam video daftar HP-nya aja, Official Complete Cellular bersahabat orisinil dan terkini Oke guys, ini dari brand Vivo, ada Vivo Y18 nih Untuk spesifikasi, HP ini memiliki layar berukuran 6,56 inci IPS LCD dan refresh rate di 90Hz Untuk chipsetnya sendiri, ditenagai dari Mediatek Helio G85 Lalu memiliki dual camera, kamera utamanya di 13MP, kamera selfie-nya yaitu 5MP Untuk baterai sendiri, berkapasitas 5000 mAh dengan pengecasan di 15W ya Untuk harganya sendiri, turun harga nih, dari Rp 1.599.000, sekarang hanya Rp 1.499.000 Untuk varian RAM 4 internal 64GB Itu dia untuk Vivo Y18 Pokoknya selanjutnya ini dari brand OPPO, yaitu OPPO A18 nih Untuk HP ini memiliki layar berukuran 6,56 inci juga, LTPs LCD dan refresh rate juga di 90Hz Untuk chipsetnya sendiri, sama di Mediatek Helio G85 Lalu memiliki dual camera, kamera utamanya di 8MP, kamera selfie yaitu 5MP ya Untuk baterai sendiri, 5000 mAh Lalu untuk fitur-fitur lainnya sendiri, HP ini memiliki sertifikasi IP rating di IP54 Untuk harganya sendiri, turun harga Rp 100.000 dari Rp 1.599.000 Sekarang hanya Rp 1.499.000 di varian RAM 4 internal 128GB Itu dia untuk OPPO A18 Selanjutnya ini dari brand Redmi, yaitu Redmi 13 nih Untuk HP ini memiliki layar berukuran 6,79 inci IPS LCD dan refresh rate-nya di 90Hz Untuk chipsetnya sendiri, ditenagai dari Mediatek G91 Ultra Lalu memiliki dual camera, kamera utamanya sudah 108MP Kamera selfie-nya 13MP Lalu untuk baterai sendiri, berkapasitas 5000 mAh dengan pengecasan di 33W Untuk HP ini memiliki fitur NFC pastinya dan memiliki sertifikasi IP rating di IP53 ya Untuk harganya sendiri ada 2 varian Di RAM 8 internal 128GB, harganya Rp 1.899.000 ya Turun harga dari Rp 1.999.000 Lalu untuk varian internal 256GB di RAM 8 Harganya sekarang hanya di Rp 2.099.000 ya Turun Rp 100.000 guys di Redmi 13 ini Oke selanjutnya dari brand Samsung ya ini ada Samsung A05s nih Untuk HP ini memiliki layar berukuran 6,7 inci PLS LCD dan refresh rate-nya di 90Hz Untuk chipsetnya sendiri, ditenagai dari Snapdragon 680 4G Lalu memiliki triple camera, kamera utamanya di 50MP, kamera selfie-nya 13MP Untuk baterai sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan pengecasan fast charging di 25W ya Untuk harganya sendiri sekarang di varian RAM 6 internal 128GB, harganya Rp 2.099.000 Itu dia untuk Samsung A05s Selanjutnya ini dari brand Redmi, ada Redmi Note 13 nih yang turun harga Untuk layarnya sendiri, HP ini berukuran 6,67 inci sudah AMOLED ya Refresh rate-nya di 120Hz Untuk chipsetnya sendiri, ditenagai dari Snapdragon 685 Lalu memiliki triple camera ya Untuk kamera utamanya di 108MP, kamera selfie-nya yaitu 16MP Untuk baterai-nya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan pengecasan fast charging di 33W nih Untuk HP ini memiliki fitur sertifikasi IP rating di IP54 ya Untuk layarnya sendiri juga sudah menggunakan layar dari Corning Gorilla Glass Lalu HP ini memiliki ultrawide dan sudah stereo speaker ya Untuk harganya sendiri ada 2 varian nih Di varian RAM 8 internal 128GB, harganya Rp 2.199.000 Di varian internal 256GB, harganya di Rp 2.399.000 Itu dia untuk Redmi Note 13 Oke, selanjutnya ini dari brand Infinix yaitu Infinix Note 40 nih Untuk HP ini memiliki layar berukuran 6,78 inci AMOLED ya Refresh rate-nya juga di 120Hz Untuk chipsetnya sendiri, ditenagai dari Mediatek G99 Ultimate Lalu memiliki triple camera, kamera utamanya 108MP, kamera selfie-nya di 32MP Untuk baterai sendiri di 5000 mAh Untuk pengecasan di 45W ya Lalu HP ini support wireless charger di 20W Untuk harganya sendiri di varian RAM 8 internal 256GB, harganya Rp 2.399.000 Itu dia untuk Infinix Note 40 Oke, selanjutnya ini dari brand Infinix lagi yaitu Infinix Hot 40 Pro nih Untuk HP ini memiliki layar berukuran 6,78 inci IPS LCD Reverse rate-nya juga di 120Hz Untuk chipsetnya sendiri, ditenagai dari Mediatek Helio G99 Untuk kamera sendiri memiliki triple camera, kamera utamanya di 108MP Kamera selfie-nya yaitu 32MP Untuk baterai sendiri berkapasitas 5000 mAh, pengecasan di 33W Untuk harganya sendiri ada 2 varian nih Turun harga di varian RAM 8 internal 128GB Sekarang hanya di Rp 1.999.000 Lalu di internal 256GB, harganya di Rp 2.199.000 Itu dia untuk Infinix Hot 40 Pro Oke, selanjutnya ini Samsung M15 5G nih Untuk HP ini memiliki layar berukuran 6,5 inci ya Super AMOLED nih Untuk layarnya refresh rate-nya di 90Hz Untuk chipsetnya sendiri, ditenagai dari Mediatek Dimensity 6100 Plus Lalu memiliki triple camera Kamera utamanya 50MP, kamera selfie-nya di 13MP Untuk baterainya sendiri besar di 6000 mAh Dengan pengecasan di 25W Untuk harganya sendiri di varian RAM 6 internal 128GB Harganya di Rp 2.499.000 Oke, selanjutnya ini dari Realme Yaitu Realme 12 Plus nih Untuk HP ini memiliki layar berukuran 6,67 inci Sudah AMOLED refresh rate-nya di 120Hz Untuk chipsetnya sendiri, ditenagai dari Mediatek Dimensity 7050 Lalu memiliki triple camera Di kamera utamanya yaitu 50MP Ada kamera ultrawide ya di 8MP Untuk kamera selfie-nya sendiri di 16MP Untuk baterai sendiri berkapasitas 5000 mAh Pengecasan di 67W SuperV Untuk harganya sendiri ada 2 varian Di varian RAM 8 internal 256GB Dari Rp 4.199.000 sekarang hanya Rp 3.799.000 Lalu di varian RAM 12 internal 512GB Harganya dari Rp 4.999.000 sekarang hanya Rp 4.599.000 Itu dia untuk Realme 12 Plus Oke guys, begitu ya untuk video kali ini Di daftar HP turun harga ya di bulan September di tahun 2024 Jika kalian berminat nih untuk membeli HP yang sudah saya sebutkan tadi Kalian bisa langsung hubungin admin kita Untuk nomernya ada di deskripsi Nanti saya akan tampilkan di layar juga ya Sekian untuk video kali ini Fami-fami tundur diri Bye-bye